Hak-hak kita Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ibu Lurah Atau yang mewakili Ibu Lurah Kelurahan Pemoya Kemudian Ketua LPM Kelurahan Pemoya Kemudian Ketua Lembaga Adat Pemoya Kemudian Ketua Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kemudian Yang saya hormati Ketua Kooperasi Bapak Sofian SP Dan langsung kepada kita semua Hadirin wal hadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gafiru Wa na'usu billahi min sururi ampusina Wa min sayyati abadina Man yahdillahu falamudillala Wa man yudulil falaha adiyala Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Hadirin wal hadirat Mangge-manggeku tinatinaku Sampai sufuhuku sarara pura-pura Tentunya Sebagai hamba Allah Yang beriman dan bertakwa Hari ini patutlah kita bersyukur Meskipun Di tengah rintik-rintik Itu adalah tanda berkah Tanda rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita bisa menghadiri undangan kami Meskipun tidak tertulis Hanya lewat pemberitahuan via udara Tetapi alhamdulillah Kita masih mesempatkan Diri kita hadir di tempat ini Bersama-sama dalam rangka melakukan konsolidasi Memperjuangkan hak-hak kita Menuntut hak-hak kita Menuntut kedalian sesuai dengan Pasal 5 Undang Dada 1945 Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Termasuk juga kita Di Kelurahan Pemboya Termasuk juga Lingkar tambang yang ada Di Kota Palu ini Salawat dan salam Tak lupa mula kita Panjatkan kepada jenjuman kita Nabi Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah memlewaskan kita Dari alam ke gelapang Menuju alam yang terang-berang Hadirin wang hadirat Yang halami hormat Ada beberapa acaranya kita Yang akan kita jelang Pada sore hari ini Yang pertama Sebagai warga Negara Republik Indonesia Yang cinta tanah air Cinta NKRI Kita harus bersama-sama Menyanyikan lagu kebahasaan kita Yaitu Lagu Indonesia Raya Mari kita semua berdiri Hadirin wang hadirat Silahkan operator Jangan lupa di tempatnya At OWEN selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati selamat menikmati pertemuan kemarin sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan ataupun belum ada kesepakatan itu hasil pertemuan konsolidasi yang kemarin selamat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad selamat menikmati selamat menikmati menjadi pengikut yang setia dan masyarakat dan masyarakat kelurahan-kelurahan tetangga pada umumnya saya hanya menikmati saya hanya menyampaikan permohonan dari Ibu Lura juga marilah sama-sama kita jaga keamanan berilah informasi berilah inspirasi berilah masukan jangan sampai ada tindakan yang anarkis kalau kita lihat sepanduk beserta Yelien itu tidak ada masalah mau itu mau keras penyampaian mau apapun itu kita sampaikan secara baik-baik itulah penyampaian kami dari pemerintah kelurahan Poboya lebih dan kurangnya kami mohon maaf bila hitaufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu hadirin yang kami berhati kita dengarkan sembutan dari kepala kelurahan Poboya yang diwakili oleh kepala seksi pemerintahan dan untuk selanjutnya mitra dari kelurahan yaitu bapak ketua lembaga pemasyarakatan lembaga LPM kelurahan Poboya bapak Herman Pajoli kami silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati kepala kelurahan Poboya yang diberkati kasih pemerintahan yang adinda Abdul Muluk Esha yang saya hormati orang tua adat kelurahan Poboya beserta para pemangku adat yang saya hormati saudara ini sudah tidak terlalu asing lagi buat kita Pak Agus Dandan Agus Salih beliau adalah kedua LBH Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memperjuangkan hak-hak kita nanti ke depannya untuk di belaya tambang yang ada yang saya hormati Ketua Koperasi Ketua Koperasi Nurhan Poboya yang saya hormati Kabak Bimas Polres Tapalu beserta seluruh anggotanya yang saya hormati Pak Apolsek Palu Timur beserta seluruh jajarannya dan juga saya hormati dari teman-teman dari Polda tidak perlu disebutkan namanya yang jelas dari beberapa teman-teman keberusia dari Polda Polres sampai Polsek untuk hari ini mereka rela datang membantu kita dalam waktu pengamanan yang saya hormati RTNRW yang ada toko-toko masyarakat toko pemuda kebetulan juga yang pernah saya lirik disini Ketua Setara Palu Timur ya Saudara Ablu Mana dan juga saya hormati juga kebetulan Narya Munguri Ngayota ya teman dari LPM Kelurahan Naswani hebat pantan basai walaupun mungkin hanya mendengar informasi yang namanya saja kedekatan emosional kita Narya akhirnya menyempatkan diri untuk sama-sama datang di tempat ini dalam hal untuk temumuka konsolidasi mengukur kekuatan sampai dimana apakah masih bersatukah masyarakat peluruhan peboya dan sekitarnya dalam hal untuk ketidakadilan yang menimpa kehidupan kita yang berjalan sekitar lima atau enam bulan sampai sehara ini kalau tidak salah bulan puasa lalu mulai dari sawal Zulqaida Zulhija Muharraf dan Safar sekarang berarti sekitar lima atau enam bulan harapan-harapan kita kandas di tengah jalan dalam hal untuk mencari solusi atau jalan terbaik yang kita rajin bersama dengan teman-teman semua termasuk dari ketua lembaga adat keluruhan peboya dan semua tokoh-tokoh yang ada di keluruhan peboya dalam hal untuk mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan hak-hak hak-hak hidup hak-hak kebebasan hak-hak kemerdekaan yang ada terpatri di hati kita masing-masing olehnya itu sengaja kami sampaikan disini kepada kita semua termasuk ya teman dari Agus Salin tetap membantu kami dalam hal ini untuk pertemuan mencari solusi ini di Dewan Kota Palu pada waktu beberapa waktu lalu termasuk bahkan berdebat di ruang positomu di gubernur beberapa waktu lalu dua kali kita jadi disini hari ini sengaja kami mengundang kita semua sebab pada waktu hari Jumat yang lalu bahwa ada undangan pada waktu kemarin yang disebar oleh perusahaan CPM dalam hal untuk mengundang warga-warga yang mempunyai lahan di atas tapi yang diundang hanya beberapa orang saja sementara yang mempunyai lahan di sana adalah sekitar 200 bahkan 300 orang itulah akhirnya pada waktu hari Jumat kemarin padahal tidak ada kesepakatan yang terjadi antara kami dengan seluruh toko yang ada tararia kami Nostalipo Tanyuskuya kami tidak menghadiri ternyata sama-sama Seluruh toko yang ada juga tidak hadir padahal kami tidak baku tahu pada waktu itu akhirnya desakan-desakan daripada masyarakat yang masih peduli tentang penghidupan yang di atas itu tentang kebersamaan dan kesatuan kita di wilayah Pogoya dalam hal untuk mencari hak-hak hidup kita di atas akhirnya pada beberapa malam yang lalu juga kami adakan pertemuan jadi air mata kami hebat pantur basah sudah habis di sana tidak di berik sedikit sejenak dulu selamat menikmati